Yang bilang kamu berharga dan mulia itu bukan saya, bukan orang tuamu, bukan siapa-siapa Tapi Tuhan Hai hai, sobat Ignite people Oke Balik lagi sama kita di Ignite Podcast Bersama saya El Kana Dan saya Mojang paling cantik di Bandung Jangan lupa itu, Sevya Sevia Betul ya Oke Jadi seperti biasa nih, kalau Ignite Podcast itu pasti ada bintang tamu Eh, ada tamu-tamu yang sangat luar biasa Luar biasa Yang sangat menginspirasi Dan juga bisa mengubah hidup Anda Iya Jadi bukan hanya sekedar omongan-omongan receh Iya, omongan-omongan palsu di luar sana Aduh, kamu ini jangan julid Oke Nih, El Kana kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh teman-teman Pakai telur pastinya Eh, kamu mah jadi pengen Indomie Iya, saya pengennya martabak gimana dong Dasar Ya sudah nih, aku Kok aku sih kita kedatangan tamu nih Perkenalkan diri dulu dong, siapa namanya? Ya, cua suaranya, suaranya Namanya Yoselin Natania Yusak Selerahi, biasa dipanggil Selin Oke, hafal gak tuh? Yus, eh Yusak Kamu suka gitu deh Pokoknya aku tahu Selin Ya Hai Selin Terlalu panjang memang namanya Jadi Selin aja Menurut Selin aja Oke Selin, Selin dari mana nih asalnya? Dari Bandung Dari Bandung ya Sama dong sama kita Iya, kita Mojang Bandung dan Jajaka satu Oh iya, Jajaka Mojang, Jajaka Iya, saya baru ingat Mojang, Jajaka Iya, aku juga baru tahu tadi Ampun, oke-oke Tahunya cuma Mojangnya doang sih Benar ya Nah, Selin tuh Kesibukannya sekarang apa? Ya, aktivitas sehari-harinya Membuat tulisan di blog Saya punya blog namanya Rautan Inspirasi Nah, disitu saya tulis-tulis cerita gitu Oh, jadi Namanya apa tadi? Tadi ya Rautan Inspirasi Rautan Rautan Inspirasi Tuh, buat Ignite People tuh Wordpress.com Iya Jadi suka menulis ya Lebih harap suka menulis Disitu sekarang ada 137 tulisan kira-kira Uh 137 tulisan Luar biasa loh Pasti tiga lagi Jadi 140 Tentu saja Itu sih, gak usah dibicarakan ya Aduh, tolong Ignite People Maafkan ya Rekan saya satu ini Oke Oh gitu, jadi aku selalu salah ya Di mata kamu gitu Iya dong Wanita selalu benar Kamu menurut Selin gimana? Iya Iya Sudah-sudah Sudah ya Oke, next Selin itu datang kesini Mau membawakan suatu kesaksian nih Iya Oh iya Kalau misalnya Teman-teman Ignite Podcast Yang dengernya Memang di podcast gitu ya Yang apa namanya Tidak bergambar Ya Semua suara doang Betul Jadi Selin ini Boleh dijelasin dulu mungkin ya Sedikit nanti Selin juga bisa menambahkan Jadi Selin ini adalah Seseorang pejuang serebral palsi Nah gitu ya Jadi secara kondisi memang harus Duduk di kursi roda Setiap harinya Betul Gitu ya Dengan berbagai keterbatasan Tapi Selin bisa menjadi dampak Buat banyak orang Terutama Untuk orang-orang Di sekitar Bandung Mungkin yang untuk sekarang Gitu Coba kalau Selin sendiri Mau cerita sedikit Boleh tentang Apa sih serebral palsi itu Atau mungkin kondisi sekarang Itu seperti apa Seperti apa Seperti tadi Eka udah bilang Bahwa Sehari-hari aku pakai kursi roda Untuk Beraktifitas Dari mulai Ya melakukan apapun Di atas kursi roda Kecuali Tidur Karena tidur Harus di kasur Iya betul ya Bener juga Iya bener juga Selain ini lucu juga ya Iya wow Aku suka nih Kalau cerita soal Serebral palsi itu apa Kelumpuhan Syaraf motorik Jadi Yang Terserang lumpuh Adalah syaraf motoriknya Yang menyebabkan Hampir seluruh tubuh Juga gak bisa bergerak Dengan maksimal Dan yang paling terganggu Adalah Reflek Saya Refleknya Sangat tidak bagus Jadi Sederhananya Untuk tangkap Nyamuk yang Menempel di kulit Kalau digigit gitu Itu juga sulit Untuk dilakukan Jadi Ya Tingkatnya seperti itu Karena aku lahir Prematur Juga Lahirnya Prematur Prematur 8 bulan Beratnya Waktu itu Cuma 1,2 Atau 1,1 Karena Kalau Anak yang lahir Berat Minimalnya itu kan 2,5 kilo Iya Iya Betul Jadi aku Di inkubator Sekitar 3 bulan 3 bulan 3 bulan Iya Lumayan juga ya 3 bulan Oh iya Aku anak kedua Dari 3 bersaudara Oh anak kedua 3 bersaudara Berarti Yang lainnya Apa Kondisinya Sama Atau normal Sama Oh sama Maksudnya Oh Gimana Normal Oh normal Jadi gimana nih Saya gak bisa Soalnya Dengan kata normal Iya takutnya Agak-agak Iya sebenernya Gak ada yang Di atas normal Atau normal Iya Iya Hanya mereka bisa berjalan Begitu Iya Lebih Wise untuk dibicara Iya betul Iya Oke Untuk Celine gitu ya Dengan Kondisi Mungkin Kasarnya Orang-orang Melihat Sebelah mata Gitu ya Iya Tapi Boleh gak sedikit ceritain ya Untuk ke teman-teman Ignite People Gitu ya Ignite Fortress ini Dimana Titik Balik Mungkin ya Celine Saya harus berjuang nih Saya harus Bisa fight Dengan keadaan saya Dan saya harus Bisa menjadi dampak Buat banyak orang Yang jelas Kalau Ditanya titik balik Awal kita harus Bergaul dengan Sebuah komunitas Dan Tuhan Menempatkan kita Di satu komunitas Yang namanya Keluarga Support keluarga Adalah hal utama Yang membuat Celine Menjadi Seperti sekarang Itu fondasi awal Karena Kita lahir Lalu Tuhan Perlengkapi Langsung dengan orang tua Dan orang tua Memberikan dukungan Yang Cukup Bukan cukup Lagi Tapi sangat Besar Sampai Akhirnya Saya Disekolahkan Disekolah Regular Terus Jadi setelah Kalau mundur Ke belakang Dari lahir Itu Panjang Lagi Ceritanya Tapi Singkatnya Saya Sekolah Disekolah Regular Terus Karena Alasannya Waktu itu Saya Sempat Ditawarin Untuk Homeschooling Saya Nggak Mau Karena Saya Itu Sehari-harinya Dulu masa kecil Hanya Terapi Rumah Dan Lingkungannya Hanya sesempit Itu Dan aku bilang Kalau Aku nggak Sekolah Di sekolah Yang pergi Dari rumah Masa Lingkungannya Ini Hanya itu Itu aja Terus Akhirnya Dengan Perjuangan Orang tua Orang tua Cari Sekolah Yang Paling Oke Dalam arti Disini Kami Tidak Pernah Cari Sekolah Yang Favorit Seperti Apa Tapi Lebih Kepada Apakah Fasilitasnya Mendukung Dalam arti Bertangga Atau Tidak Gitu Lalu Apakah Ya Segala Fasilitasnya Mendukung Toiletnya Karena Memang Dengan Sehari-hari Di kursi Hoda Segala Hal Harus Diperhitungkan Jalanan Harus Lebar Kursi Hoda Tidak Mungkin Sempit Kalau Sekolahnya Kecil Dan Sempit Itu Juga Repot Jadi Sulit Lalu Ya Dukungan Keluarga Sampai Seperti Itu Saya Dikasih Kenal Ke Sekolah Minggu Ke Gereja Terus Semakin Remaja Juga Ya Ini Aku Pemuda Gereja Soalnya Jadi Dari Kecil Itu Udah Diajak Ke Sekolah Minggu Sampai Akhirnya Remaja Pemuda Pun Cinta Dengan Lingkungan Gereja Dan Disana Aku Bertumbuh Dengan Baik Luar Biasa Perjuangan Selin Maksudnya Dengan Dukungan Orang Tua Dan Dukungan Komunitas Karena Di dalam Situasi Situasi Seperti Itu Tidak Mungkin Kalau Kita Sendiri Atau Misalnya Kita Sudah Diajarkan Berdoa Pun Kita Terus Berdoa Hanya Berdoa Yang Begitu Tanpa Sharing Sama Yang Lain Kan Itu Juga Tidak Mungkin Lalu Apakah Misalnya Semasa Sekolah Mungkin Kita Apa ya Kita Lihat Titik Beratnya Dimana Sebetulnya Dalam Masa-masa Sekolah Dari Mulai TK Sampai Kuliah Itu Ada Titik Beratnya Sendiri Karena Dengan Kondisi Yang di Kursi Wada Kan Gak Familiar Pada Zaman Tahun 90 Sekian Itu Dan Bahkan Sampai Sekarang Mungkin Kalau Aku Berada Di Lingkungan Di Luar Yang Sudah Biasa Aku Datangin Masih Dilihatin Dan Tapi Kalau Saya Bilang Titik Terberatnya Adalah Waktu SMP Umur 15 Tahun Itu Seperti Remaja Pada Umumnya Orang Mencari Jati Dirinya Lalu Saya Mulai Menyadari Kok Saya Beda Kok Yang Lain Bisa Berdiri Saya Enggak Karena Waktu SD Teman-teman Saya Enggak Ada Yang Nyebut Saya Berbeda Dan Gurunya Pun Tidak Menanamkan Bahwa Saya Berbeda Dan Saya Sekolah Di Sekolah Kristen Waktu SD Begitu SMP Karena Terbatasnya Yang Tadi Itu Karena Kalau SMP Kristen Biasanya Harus Sudah Bertingkat Semua Nyebut Nyebut Brand-brand Sekolah Kristen Di Bandung Ini Tidak Ada Yang Tidak Bertingkat Lalu Akhirnya Orang tua Berbilang Yaudah Kalau kamu Memang Mau Sekolah Di Sekolah Regular Kita Carinya Bukan Sekolah Kristen Lagi Tapi Ya Sudah Aku Pikir Tidak Masalah Karena Memang Tujuannya Baik Baik Aja Mencari Teman Gitu Tapi Ternyata Ketika Masuk Disitu Karena Kondisinya Aku sendiri Juga Beda Tapi Mereka Langsung Bilang Ini kok Beda Lalu Pandangan Pandangan Sinis Itu Mulai Dan Ketika SMP Itu Saya Tidak Punya Teman Sama Sekali Karena Orang Berfikirnya Dengan Kondisi Seperti Ini Nular Ke Mereka Terus Kayak Ada Virusnya Atau Kagok Kagok Gitu Jadi Seperti Itu Terus Itu Masih Berlanjut Sampai SMA Jadi Kalau Masa Beratnya Masa Remaja Yang Susah Karena Saya Tidak Tau Saya Harus Cerita Sama Siapa Kecual Lagian Kalau Cerita Sama Keluarga Juga Kan Tidak Enak Semua Diceritain Ke Keluarga Takutnya Jadi Beban Pikiran Mereka Terus Lagi Saya Masih Punya Adik Juga Yang Harus Jadi Banyak Pemikiran Untuk Menceritakan Beban Ini Tapi Ya Balik lagi Karena Kita Kembalinya Ke komunitas Bersyukur Bersyukur Punya Komunitas Di Gereja Yang Bisa Nyupport Selain Keluarga Karena Memang Pada Masa-masa Remaja Pemuda Seperti itu Ada hal-hal Yang kita Juga Pasti Akan Keep Untuk Cerita Ke Orang Tua Gak Semua Kita Bisa Cerita Ke Orang Tua Jadi Ya Mungkin Itu Kalau Cerita Masa Sekolah Disitu Ya Mungkin Nah Tapi Jadi penasaran Juga nih How Untuk Apa ya Survive Itu Kayak Titik balik Lagi Lebih ke Saya berpikir Saya harus Maju Saya Itu Sebagai pelajaran Saya Dan Saya Dan Ketika itu Hal pertama Yang dilakukan Selin Apa Tentu Saja Ada Supporter Terbesar Selin Punya Supporter Terbesar Di Dalam Hidup Ini Dan Ya Itu Gak Datang Dari Keluarga Tapi Saya Percaya Bahwa Siapapun Yang Tuhan Hadirkan Itu Memang Rencana Tuhan Untuk Menghadirkan Dia Bagi Kehidupan Selin Waktu Saya Masa-masa Itu Papa Saya Harus Kerja Di Jakarta Lalu Perkembangan Remaja Pemuda Saya Juga Jadi Gak Ada Papi Karena Papi Harus Kerja Di Jakarta Kami Sekolah Di Bandung Jadi Mama Saya Sama Papa Saya Ketemunya Cuma Seminggu Sekali Juga Ketemu Anaknya Cuma Seminggu Sekali Seminggu Sekalipun Dalam Cuma Waktu Berapa Jam Dia Pulang Jumat Lalu Hari Minggu Harus Sudah Balik Lagi Karena Senin Harus Kerja Jadi Saya Sangat Kekurangan Pada Masa Remaja Saya Figur Seorang Tapi Tuhan Tahu Bahwa Itu Yang Jadi Kekurangan Dan Tuhan Menghadirkan Pribadi Pribadi Yang Bisa Mendukung Saya Dan Supporter Terbesar Itu Datang Dari Kalau Saya Sebut Namanya Terserah Kalau Selin Mau Sharingkan Ke Teman Teman Boleh Apakah Boleh Sebut Namanya Atau Aku Belum Minta Izin Soalnya Ada Seseorang Itu Yang Akhirnya Siapakah Dia Salah Satu Pendeta GKI Salah Satu Pendeta GKI Dia Bilang Kamu Pernah Baca Alkitab Karena Waktu itu Aku Lagi Desperate Dan Merasa Kalau Aku Kayak Gini Terus Buat Apa Aku Hidup Lagi Dengan Keterbatasan Yang Ada Sekolah Juga Banyak Toleransi Jelas Pasti Terus Pelajaran Olah Raga Aku Nggak Bisa Ikut Terus Aku mengapain lagi Tuhan Terus Berapa Lama Lagi Aku Harus Bertahan Apa Alasan Aku Bertahan Terus Tuhan Mempertemukan Kami Via Online Waktu itu Tapi Dia Dia bilang Kamu Pernah Baca Alkitab Nggak Ada Nggak Alkitab Sekarang Buka Alkitab Di Yesaya 43 Ayat 4 Yesaya 43 Ayat 4 Itu berkata Engkau Berharga Di mataku Dan Mulia Dan Aku Ini Mengasihi Engkau Jadi Begitu Aku Dapat Ayat Itu Itu Adalah Keputusan Aku Telepon Itu Ingat Hari Jumat Lalu Hari Hari Seninnya Aku udah berpikir Udahlah Aku nggak usah sekolah lagi Karena ngapain sih Sekolah dengan kayak gini Susah-susah Begitu ya Tapi Pendeta ini bilang Bahwa Nggak ada alasan lagi Nggak sekolah Besok harus sekolah Senin harus sekolah Karena Yang bilang Kamu berharga Dan mulia Itu bukan saya Bukan orang tuamu Bukan siapa-siapa Tapi Tuhan Ayat ini bilang Aku ini Mengasihi engkau Mungkin Kamu lahir Dengan kondisi Seperti ini Kamu nggak bisa Mengerti sekarang Kenapa Buat apa Tapi Ayo Dan Kalaupun Misalnya Orang Mau bilang Jelek Sama kamu Bilang hal negatif Sama kamu Yakinlah Bahwa memang Masih ada Orang-orang Yang sayang Sama kamu Buktinya Saya masih ada Disini sama kamu Terus Ada keluarga Yang juga sayang Sama kamu Itu pemberian Tuhan juga Tuhan itu sayang Sama kamu Caranya dengan Kayak gini Katanya gitu Kalau kamu Terus bilang Nggak mau sekolah Kamu nggak bisa Dapat apa-apa Nanti Gimana kamu Mau berkati orang Kamu mau Pelayanan lebih jauh Seperti apa Kalau kamu Nggak lanjutin sekolah Kamu bilang Mau sekolah teologi Karena waktu itu Udah SMA Sayangnya Kamu mau bilang Kamu mau sekolah teologi Tapi Nggak Kalau nggak sekolah Dapat ijazah SMA Gimana kamu mau kuliah Lalu Mau jadi pendeta itu Nggak bisa langsung Jadi pendeta gitu Jadi harus sekolah Sekolahnya kuliah Saratnya kuliah Bisa kuliah Itu kalau Dapat ijazah SMA Nggak mungkin Orang bisa percaya Kamu Bisa kuliah Kalau nggak punya Ijazah SMA Ayo selesaikan dulu Setahun lagi lah Selin Jadi pas disitu Pokoknya mulai besok Kalau kamu dapat Permasalahan apapun Cerita sama om Cerita sama saya Supaya kamu Bisa Bangkit lagi Dan Jangan peduliin Yang lain-lain Yang penting itu Adalah Tuhan punya rencana Yang indah Kamu nggak bisa Mengerti sekarang Tapi percaya sama saya Bahwa Kamu punya rencana Yang indah Dari situ Aku berdoa Tuhan aku minta Ampun Aku udah selama ini Marah-marah Karena pada saat itu Aku marah-marah Sama Tuhan Tuhan kenapa Aku diciptakan Untuk Ngerepotin orang Karena ngerasanya Jadi Beban buat keluarga Gitu kan Terus adekku juga Malu dengan kondisiku Dia nggak mau Cicinya ini Keluar dari kamar Gitu ya Kalau inget-inget Masa itu Memang wajar Tapi juga Aku Nggak punya temen Untuk bercerita Hal itu Tapi setelah hari itu Dia bilang Kalau kamu punya masalah Cerita sama saya Ketika ada yang berkata Seperti itu Itulah penyemangat saya Jadi akhirnya Memang betul Setiap kali Saya ada masalah Apapun Saya cerita sama dia Dan Itu berlangsung Selama tujuh tahun Tujuh tahun Cerita Terus Tujuh tahun cerita Jadi sahabat luar biasa Luar biasa sekali Totalnya kami Sampai hari ini Sudah bersahabat Jalan tiga belas tahun Wow Dengan tujuh tahun Dengan tujuh tahun Tujuh tahun Masa yang sangat Kelang itu Sangat berat ya Sangat berat itu Tapi aku bersyukur Karena Ya itu bukti Tuhan Sayang sama aku Kalau Orang Yang Nggak Tuhan kirim Nggak akan mau Dicurhatin tujuh tahun Tanpa ketemu orangnya Iya Curhat online itu Melelahkan Tapi Kalau Tuhan yang sudah berikan Itu Adalah Apa Satu hal yang sangat Luar biasa buat saya Dan Dari situ ketika saya udah bilang Oh Kalau ada orang yang sayang sama saya Oke berarti ini Harus Mulai saat ini Harus mulai jalan Dan Harus bikin karya Dan Waktu itu memang Saya udah seneng nulis Saya seneng nulis Kalau yang tadi Dibilang Di blok itu 137 Baru Setahun ini 137 Itu dalam Rentan setahun setengah Sebenarnya Saya sudah suka nulis Itu dari SD kelas 5 Dari SD Oh Iya Suka menulis Maksudnya Mengarang Mengarang Karena dulu bahasa Indonesia Itu setiap kali habis liburan kan Harus membuat laporan Perjalanan Liburan Nah dari situ Memang nilainya Sudah bagus Walaupun tulisannya juga Karena tulis tangan Harus tulis tangan ya Juga susah Waktu itu Tapi Tapi ceritanya memang bagus Kontennya sudah bagus Itu Mulai dari situ Saya mulai percaya diri Untuk menceritakan Kisah saya Terus Dari situ Setelah itu Biasanya saya tulis Cerita-cerita Seperti itu Di Facebook Dulu kan ada Notes-nya Facebook Jaman-jaman itu kan Ada Masih Facebook Kalau sekarang itu kan Mainannya Instagram Kalau dulu kan 2009-2008 itu Yang booming di Indonesia Adalah Facebook Dan Notes Facebook Adalah satu hal Yang paling saya Gemari Disitu saya nulis Lalu Ada satu orang pendeta Lainnya yang mengatakan Kenapa gak dibukuin aja Ini tulisannya Bagus Karena kalau Cuma Di Notes aja Itu Orang yang bisa baca Dan terjangkaunya Hanya sedikit Yang bisa Yang punya Facebook saja Sementara Yang generasi Di atasnya Susah nanti Sementara Ceritamu ini Bisa jadi Berkat buat Semua kalangan umur Lalu Setelah Meminta Saran Dari banyak orang Dan Mengumpulkan segala Hal yang harus Dikumpulkan Maksudnya Endorsement Atau apa Itu Akhirnya dibukukan Dan buku itu Terbit tahun 2015 Oh luar biasa Itu karya pertama Selain punya karya Satu buku ya Karya pertama Dan sampai sekarang Belum bikin lagi Bukan karena Gak ada bahannya Sebetulnya 137 itu Bisa juga dibukukan Hanya Ya kendalanya Biaya Karena sekarang kan Untuk menerbitkan buku itu Biayanya gak Iya gak sedikit ya Sedikit ya Betul Lumayan Lumayan ya Lumayan banget Tapi luar biasa ya Tadi mengenai passion Berarti Selin ini passionnya Suka menulis dong ya Terbukti ini Selin ini tuh Tekun loh Disiplin menjalani Passionnya menulis itu ya Menulis dan bercerita Bisa Bisa menjadi saksi ya Kesaksi yang bersaksi Oke Itu dibalik gitu ya Sebuah yang Orang berpikir Yang kasarnya kurang baik Atau apapun Tapi ternyata kan Kok orang yang Yang tadi Selin Mungkin agak sedikit Yang bisa berjalan pun Tidak bisa Seperti Selin gitu Yang berkarya luar biasa gitu Betul Itu kan yang seharusnya Menjadi pertanyaan kan Bagi kita semua gitu Iya bener Kita yang sebenernya Dikasih Tuhan luar biasa gitu kan ya Kenapa tidak bisa berkarya Gitu kan Menurutnya kayak gitu Saya sendiri membuktikan luar biasa Iya Jadi Bisa pelajaran buat kita semua Ignite people ya Kalau pesan dan kesan Mungkin kalau Saya mau pesan titip satu hal saja Oh iya Boleh Nasi goreng satu Iya Nasi goreng satu Boleh Aduh laber ya Kayaknya Abis ini Abis talk show ini Kita pergi ke Tukang nasi goreng Boleh Boleh Sudah darap Produser Halo Kalau dibiayai Boleh ya Sering-sering Kalau udah gak kuat Boleh Tambahkan tangan Jadi Coba apa nih Satu pesan Sebenernya Kalau Orang bilang Tidak bisa duluan Maka dia akan terus Tidak bisa Betul Sekali dia bilang Gak bisa sama dirinya Akan terus Gak bisa Karena Kata-kata saya Tidak bisa Saya tidak mampu Itu jadi Pager duluan Untuk Melompat Lebih tinggi Daripada Apa yang sebetulnya Tuhan sudah rencanakan Maka daripada Mengatakan Saya tidak bisa Lebih baik Mengatakan Tuhan Apa yang harusnya Saya lakukan Dengan kondisi Seperti ini Karena Dengan ayat yang tadi Saya sangat menyadari Bahwa Hidup kita ini Berharga Tuhan itu pengen Kita ada disini Betul banget Kalau Tuhan itu pengen Kita ada disini Maka Segala apa Yang kita punya Itu Adalah Tuhan yang tahu Kebetulan Ini kita Talk show nya Diambilnya Pada saat Hari Minggu Hari Minggu Dan habis Habis ibadah Minggu Tadi pendetanya Bilang begini Tuhan itu Bukan cuma Mengampuni Masa lalu kita Tapi juga Memegang Masa depan kita Jadi Kalau segala hal Tuhan sudah pegang Apa yang harusnya Kita Kawatirkan Just asking Apa yang kita Asking him ya Iya Apa sih yang Tuhan mau Dan belajar untuk taat Apa yang Tuhan mau Itu aja Betul sekali Alkana Luar biasa Saya tadi sampai Ada pertanyaan Sampai saya Kenapa Terkesima aja Terkesima ya Saya juga sama loh Saya dari tadi Tumen-tumennya loh Sevia tuh Mendengarkan dengan Saksama Karena saya merasa Terberkati dengan Cerita Selin ini ya Maksudnya gini Saya tuh salut Dengan Selin ya Selin tuh Saya suka Suka lihat Selin tuh Rajin banget Ikut-ikut kegiatan Gereja Terus Selin juga Sering bersaksi Juga dari Cerita-ceritanya Terus saya sempat mikir Sevia Kamu ngapain aja Dalam hidup ini Sevia Hidup anak Udah berapa tahun Dia umurnya ya Setiap hari Hanya makan Ke WC Makan ke WC Make up Itu ruang Bener ya Maksudnya Selin tuh Saya sampai lihat Aduh Selin udah punya buku Bercerita Bersaksi Untuk juga menguatkan Orang-orang juga Oh kebetulan saya follow nih Ignite People Saya tuh follow Instagram Selin Saya tuh sering lihat Postan Selin itu Pokoknya kata-katanya tuh Ada cerita Ada ceritanya Terus atau gak Kata-kata menguatkan Bukan yang Foto Bawanya no caption Itu sering banget Aduh ya Atau cuma gambar-gambar Manusia-manusia Angkat tangan doang Atau gak buat endorse Halo ini makanan saya Lapor makan bos Maaf ya Kalau saya suka begitu kan soalnya Ya bener kan Iya gitu Saya lihat Bener juga ya Aduh ya ampun Saya jadi sedih Jadi kita tuh harus Jadi dampak Eka Tapi ini luar biasa Ada satu hal ya Ini sebelum kita Tutup gitu ya Di sharingnya Dari Selin Masa satu hal yang luar biasa Yang aku dapet Mungkin Selin ada waktunya Ada waktu ketika memang Struggle gitu ya Yang kena Tuhan Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Kenapa Ya mungkin dengan keterbatasan Yang Selin alami gitu kan Tapi kita coba Apa ya Balikin ke diri kita sendiri gitu Mungkin diri kita juga pernah Kayak gitu Gitu kan Tapi seorang Selin Yang ada keterbatasan Tapi dia mau fight Dalam kehidupannya Mau menjadi dampak Mau menjadi berkat Buat banyak orang Kenapa gak kita Contoh gitu ya Kenapa gak buat kita Iya man Kenapa kita manusia yang Yang bisa Berkarya lebih lagi Malah harus Mengakhiri hidup Malah harus Putus asa Putus asa Nyayat-nyayat Bener ya Gitu kan Ngisep-ngisep Ngisep-ngisep apa tuh Apa tuh Debu Depu sih Dugu Yang mengisep-isep Roh-roi lagi Iya Melakukan hal Tidak berguna Tidak berguna Ketika down nih Kalau Selin tuh Ketika down Dia Up and down And shake Itu jadi penggo ya Aku sekolah minggu Iya Permasalahan kita semua itu Berbeda-beda Bener gak Tapi kita bisa Lihat Contoh dari Kesaksian Selin Ketika Selin lagi Down Selin lagi mengalami Banyak masalah Tapi dia bisa Survive Tapi dalam A good way In a good way In a good way Iya bener ya Dan dia tetap Apa ya Dekat sama Tuhan Itu yang paling penting Paling penting Karena kalau kita Udah gak deket sama Tuhan Istilahnya Kita gak jari Tuhan dulu Kita nyari dia kekuatan sendiri Ada masalah yang Tadi saya bilang Ngerti ya Ini yang pada keret itu Maksudnya Atau gak Isep-isep Atau melakukan hal-hal yang Bad things You know what I mean Ngerti tuh Ah ujang T lah Ngerti tuh Ngerti tuh lah Nyai Iya gitu Itu paling penting ya Iya Oke Coba kalau menjadai Selin sendiri Untuk Ignite People Untuk podcast ini Ada Pesan Atau Wah jangan Mungkin Aku seneng bikin quotes sendiri Iya nih Aku liat-liat ini Di Instagram Ada Ada quotes terakhir Yang saya suka sekali Dan itu bikin sendiri Apapun alasannya Mau apapun Keadaan hidupmu Menyerah adalah Keputusan yang salah Karena Menyerah itu Membuat Kita sudah Bilang sama diri Kita sendiri Kita gak bisa apa-apa Lalu Lalu Kalau Tuhan bilang Ayo Selin lakukan itu Ketika kita sudah bilang Gak bisa Kata-kata gak bisanya Itu lebih keras Daripada yang Tuhan minta Pasti Betul ya Membatasi jadinya Iya Jadi Apapun alasannya Menyerah adalah Keputusan yang salah Keep going Dan Keep fighting Yes Oke Apapun masalahnya Minumnya Tuhan Tadi kita sudah sebut Brand Ini Ya Boleh brand Supaya di meja ini Tersedia brand Sponsor Bye Kamu itu mau Kamu aja Oke Thank you banget Selin Thank you banget Selin Luar biasa Luar biasa Semoga Siapapun yang mendengarkannya Bisa Membawa Berkat Dan Satu hari kita bisa ketemu Amin Kopi Darat Kopi Darat Kopi Darat Jadi Gak cuma denger suara Kita bertiga disini aja Langsung ya Sampai kelihatan mukanya Iya Terus Kita sharingnya bisa lebih banyak Pasti kalau Ketemuan Ya kalau ketemu Selin Wah ini Selin Kalau ketemu Selvia Selvia Ini orangnya Oke Terima kasih Selin Untuk waktunya Kesaksiannya Thank you banget Dan thank you banget Untuk Ignite People Yang setia selalu Mendengarkan Dan menonton kita Di Ignite Podcast See you later Bye Bye Bye